Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tuan-tuan Aku kakakernya semuanya Sehat kan? Alhamdulillah kita berharap ya acil ya Semoga adik-adik teman-teman Anak-anak yang ada di rumah Semuanya dalam keadaan Sehat, kuat Dan tentunya curi Kau aku Guiut Terus Iya acil gak pernah cemberut ya? Enggak Acil gak pernah marah? Enggak Kenapa? Iya kan gak kulih ngara-ngara aku Cepat tua Oh iya cepat tua Baik adik-adik hari ini ketemu lagi dengan kak Nini dan aku acil Hari ini mau cerita aku Hari ini kak Nini mau cerita tentang Eh itu cangkir sama tatakan Iya cangkir kalau bahasa jawanya itu tatakan itu adalah lepek Baik adik-adik yang ada di rumah Aku gak denger Iya tunggu Itu cangkir Iya Terus kak Nini gak cerita apa? Loh lah ya makanya dengarkan dulu kak Nini biar cerita oke Adik-adik yang ada di rumah suatu saat si cangkir yang sombong berkata kepada tatakan atau lepek ini atau piring kecil yang biasanya memang dipasangkan dengan sang cangkir Nah sang cangkir saat itu merasa sombong dia yang paling besar dia yang paling bagus dan senantiasa dipegang oleh manusia maka dia berkata kepada tatakan Lihatlah aku yang paling banyak bermanfaat daripada kamu Kepada si tatakan Nah ternyata tatakan hanya diam adik-adik yang ada di rumah kemudian si cangkir melanjutkan lagi Lihat aku yang paling bermanfaat Kamu tatakan jelek Nah adik-adik yang ada di rumah suatu saat sang cangkir tadi sama tatakan digunakan oleh manusia Nah disedulah air teh yang panas ke dalam cangkir tersebut Lihatlah aku kan yang digunakan bukan kamu Akan tetapi ketika cangkir itu dipegang oleh seorang gadis kecil Yang karena tangannya memegang terus kemudian Tehnya kanas saling yuk Iya betul tehnya panas langsunglah cangkir ini dilempar sehingga cangkirnya pecah airnya pun jadi tumpah Loh 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 gak bahaya tak Iya bahaya kalau misalkan pecahan cangkirnya terkena pinjakan kaki Wah gadis kecil itu langsung diangkat oleh ibunya Kemudian sang cangkir yang sudah pecah tadi disapu dan dibuang Sementara itu si kecil diajari lagi sama ibunya Kalau ingin meminum air teh yang panas maka ditaruh di tatakan dulu Nah tatakan yang tadi tidak sombong akhirnya berkata kepada cangkir yang sudah pecah tadi Maafkan aku ya teman-teman Maafkan aku ya cangkir Ternyata aku juga dimanfaatkan Maafkan aku aku tidak bisa menolongmu Cangkir yang tadi sudah pecah berantakan di tempat sampah berkata Oh aku menyesal aku telah berbuat sombong Akhirnya aku menjadi hancur Oh dibuanglah si cangkir yang sudah pecah tadi Nah adik-adik yang ada di rumah Aku tahu Iya baik Aku yang melanjutkan Boleh Apa aja Jadi tengah-tengah yang ada di rumah adik-adik semuanya Kita tidak boleh sombong ya Kak Nini Betul sekali kita tidak boleh sombong Karena setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan Maka ketika kita punya kelebihan jangan berlaku sombong Ketika kita punya kekurangan Jangan merasa rendah diri Betul sekali Lain kali ketemu lagi dengan Kak Nini dalam cerita yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Uh cangkir cangkir Sampai jumpa Sampai jumpa